Seorang Ayo Ting Ting, siapa tidak kenal Ayo Ting Ting? Sampai cantik, kreatif dan diteritnya luar biasa. Di 2019, Ayo Ting Ting itu sudah mencoba mengenal laki-laki lain. Di 2019, saya tadi bilang, film humoris atau film yang berbau kocah itu lebih banyak. Dan akan berlomba-lomba. Ada pun seperti ini, ada juga yang persaingan yang antar seniman, saya bilang antar pemain. Itu yang mengeluarkan bahasa-bahasa statement yang tidak nyaman. Itu akan menjadi pemikiran sendiri. Ada juga karena mereka berlomba-lomba untuk membuat film kocah kadang-kadang tidak berkualitas. Itu jadi cemohan juga ada. Tapi pada intinya, di 2019 akan banyak film baru yang memang film itu sudah ditunggu, berbau humoris dan film remaja yang satu-dua kali tapi langsung booming ke atas. Dan itu ditunggu juga. Sudah direncanakan 2017 kemarin. Sampai sekarang lagi diolah. Kan ada di 2019. Kalau Ayo Ting Ting mungkin 2019? Ya, seorang Ayo Ting Ting. Siapa tidak kenal Ayo Ting Ting? Sampai cantik, kreatif dan diteritnya luar biasa. 2019, Ayo Ting Ting sudah mencoba untuk mengenal laki-laki lain. Walaupun dia dekat dengan laki-laki lain, tapi tidak mengikis gosipnya dia dengan seorang Raffi Ahmad. Itu sudah jalannya seperti itu. Nanti akan ada Raffi Ahmad gosipnya dengan orang lain. Ayo Ting Ting juga dikembangkan dengan laki-laki lain. Masalah berjurupan tidak? Karena ada laki-laki serius yang berkati Ayo Ting Ting, tapi bukan Raffi Ahmad. Dan banyaknya hal yang saya gambarkan kemarin soal hubungan mereka. Hubungan menurut saya memang ada. Tapi kan tidak ada asal kalau tidak ada api. Di saat mereka mau mengenal apapun, memang itu ada hubungan. Tapi mereka berusaha mengikis. Raffi Ahmad kembali ke keluarganya, Ayo Ting Ting kembali ke keluarganya. Tapi tidak mengikis gosip apapun tentang mereka. Tetap berjalan. Nantipun, saya bilang Ayo Ting Ting bermuat tangga ataupun enggak, itu tetap akan ada gosip itu. 2019, Ayo Ting Ting bertentu laki-laki yang serius dengan Ayo Ting Ting. Ayo Ting Ting lebih senduk seorang pengusaha. Bukan artis kalau itu jadi pasangan hidupnya. Ayo Ting Ting menerima laki-laki yang bisa menerima satu paket. Dalam arti anaknya dan keluarganya. Dia terlalu cinta dengan keluarganya. Jadi dia tidak mementingkan ego-nya sendiri. Dan Ayo Ting Ting membeli laki-laki yang bisa me-yaomi ataupun menjadi sandaran dia. Dan akan mendapatkan di 2019 laki-laki yang serius tersebut. Kalaupun ada yang mendekati seorang artis atau beberapa artis pun. Bagi Ayo Ting Ting, dia mencoba untuk mencari yang seorang pengusaha. Banyak loh yang mendekati Ayo Ting Ting, seorang artis, beberapa artis juga saya lihat. Tapi Ayo Ting Ting belum bergeming. 2019 beritanya seorang Nikita Mejani. Cenderung ke agak sedikit yang tenggelam. Tapi sensasinya masih ada. Dengan dia buka-buka hijab. Ada faktor perasaan yang seperti salah. Perasaan yang memakai salah, tidak memakai salah. Tapi sebenarnya pada intinya dia ingin memakai hijab. Tapi ada faktor ketekanan juga bahasa jarak nyaman yang dia dengar. Dan dengan berhijab juga dia dikatakan seperti pakai hijab tapi cuma bahasa di luarnya saja. Di situ dia dilema. Di saat dia ingin benar pun orang tetap menghujat. Karena memang yang kemarin ditanamkan, orang pemikiran mensajenya sudah negatif. Di saat dia ingin benar pun orang tetap berpikir dia negatif. Kembali ke manusianya. Tapi memang ada sensasi 2019, Nikita buka hijab. Dan cenderung ke arah naik tapi masalahnya masih berhutan dengan 2018 kemarin. Kan dia lagi hamil. Muka-muka saja tidak ada kasus hukum. Nikita bisa perbaiki semuanya dan lebih bagus lagi. Masalah hijab kan kembali ke pribadi masing-masing. Di 2019, musik dandut itu tidak pernah mati mas. Jadi dandut itu tetap berkembang terus. Tidak pernah lekang dengan waktu. Dan zaman terus mengikuti. Tapi kita juga akan kehilangan musik dandut juga di 2019. Meninggal? Iya. Sakit dan memang meninggal. Ada musik dandut yang meninggal. Di 2019 kita akan kehilangan beberapa tokoh loh mas. Di 2019 kita akan kehilangan beberapa tokoh. Bintang lama ya sudah lama. Yang ibadahnya memang karena sudah sepuh juga. Tapi orang yang kreatif. Sekarang sakit meninggal. Kebanyakan karena sakit juga. Ada juga yang. Ini LGBT juga akan naik lagi. Tapi ada beberapa tokoh. Ada beberapa artis. Yang saya lihat. Sakit dan meninggal. Itu masih muda? Emang ada yang memang muda. Tapi ada yang memang sudah sepuh. Dan memang sudah karena sakit. Ada beberapa inisial. Tapi kalau saya bilang untuk orang sakit. Saya tidak mau menyebabkan. Tapi yang satu-satu saya sebutkan. Ada. Ada beberapa wanita. Ada juga yang tak lagi. Kalau untuk kreativitas lebih maju. Karena disamping kondisi memang manas. Kondisi memang susah. Dituntut orang untuk lebih kreativitas. Lebih untuk terpacu. Untuk melakukan hal yang lebih bagus. Akan berlomba-lomba. Tapi justru disitu akan memilihatkan bahwa Indonesia sebenarnya banyak orang pandai. Banyak orang pintar dan banyak orang kreatif. Disitu tidak akan disorok. Ini juga ada yang saya bisa bilang. Karena kreativitasnya. Ada perfilm banyak yang bisa. Bergabung dengan luar negeri. Dan itu akan luar biasa bumi. Aril. Aril 2019. Menemukan pasangannya. Seorang artis. Dan bagi yang pencipta Aril. Siap patah hati. Karena akan menentukan kehidupan Aril 2019. Tapi itu kemungkinan belum mutu ya? Ada kemungkinan besar. Aril yang 2019 akan menikah. Aril kalau itu tertutup. Tapi pelan-pelan akan terbuka. Walaupun dia caranya membuka diri dengan cara dia. Tapi akan terbuka 2019. Akan booming albumnya. Dia akan mengeluarkan akun 2019. Dan akan mengangkat lagi seorang Aril. Ini saya bilang ada yang soal. Saya berbicara narkoba dulu. Ada orang lama yang sudah biasa narkoba. Kena narkoba lagi. Ada laki-laki yang memang karena dia artis. Tapi karena ekonominya juga menurun orang lama. Dia sakit. Tidak terbati dan meninggal. Orang juga artis yang karena anak muda baru. Dia meninggal karena overdosis juga ada. Tapi ditutupin keluarganya dia sakit. Bukan overdosis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.